Dadung tanpa melewati seleksi daerah dan tanpa melewati regional director. Dadung langsung ke nasional. Nah kok bisa, kok bisa langsung loncat gitu. Dan aku kemarin pernah dengar kalau misal dadung nih sedang mempersiapkan diri dadung untuk mengikuti forum internasional. Itu benar? Benar ya. Nah itu nanti kegiatannya kayak gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngalek Corner. Yaitu sebuah inovasi dari Kominfo Kabupaten Terenggalek sebagai ruang bicara dan juga sharing informasi dari pemerintahan di Kabupaten Terenggalek untuk masyarakat di Terenggalek. Dan sesuai pada tema pada hari ini, temanya adalah Anak Muda Inspiratif yang berasal dari Terenggalek. Sudah ada di samping saya, ada Kak Dadung Wahyu Sejati yaitu Putra Pendidikan Remaja Indonesia tahun 2020. Halo Kak Dadung, selamat datang. Halo Kak Ola, terima kasih. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik. Kak Ola apa kabarnya? Alhamdulillah, mungkin Kak Dadung bisa langsung memperkenalkan diri, ini Kak Dadung ini asalnya mana, terus usia berapa mungkin ya, dan sekarang menjabat sebagai apa di Duta gitu. Oke. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kominfo, kalian apa kabar nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dadung Wahyu Sejati. Saya merupakan Putra Pendidikan Remaja Indonesia 2020. Usia saya sekarang 17 tahun, saya lahir di Trenggalek pada tanggal 17 Januari 2004. Dan sekarang saya sekolah di SMA Home Schooling Kak Seto, kelas 11 IPA. Oke, berarti nih Kak Dadung ini barusan banget jadi Putra Pendidikan ya? Iya, barusan banget. Oke, jadi itu tuh melalui proses seleksi begitu kan ya? Iya, sebenarnya di sini kita ada proses seleksi daerah, kemudian dari daerah itu nanti akan diambil winnernya, kemudian dikirimkan ke nasional untuk mengikuti karantina dan grand final. Oke, jadi prosesnya panjang ya? Panjang. Dari daerah, lalu masih seleksi lagi, lalu ke nasional gitu. Iya, bener banget. Dan berarti ini Kak Dadung mengikuti proses seleksi yang dari daerah juga dong? Oh enggak. Oh enggak ya? Enggak, enggak. Kalau Dadung bisa dibilang berbeda dengan finalist yang lain. Karena Dadung tanpa melewati seleksi daerah dan tanpa melewati regional director. Wah, kenapa? Dadung langsung ke nasional. Nah, kok bisa? Kok bisa langsung loncat gitu? Ini ceritanya gimana tuh? Oke, jadi kenapa bisa langsung ke nasional? Itu yang pertama karena Dadung sudah ada prestasi sebelumnya yang itu sudah mendukung dan menunjang untuk Dadung mengikuti putra-putri pendidikan Indonesia 2020 tanpa seleksi daerah, yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk di Jawa Timur itu sendiri kemarin sudah ada regional director. Jadi Dadung langsung ke nasional dan di nasional tanpa diseleksi. Nah, tadi kan sempat mention kalau misalnya ada prestasi tertentu gitu ya, yang ngebikin Kak Dadung bisa loncat gitu kan ya. Nah, itu prestasinya apa aja sebenarnya? Oke, jadi untuk prestasinya itu yang pertama yaitu The Best Performance Cover Boy Girl 2019 Majalah Model Indonesia atau Penampilan Terbaik. Kemudian yang kedua Mr. Tin Yud Jawa Timur 2019 untuk yang daerah, untuk yang di nasional Alhamdulillah menang juga dapat gelar Mr. Tin Yud Ambassador 2019. Oke, berarti sudah ikut duta-dutaan gitu ya dari tahun 2019? 2019, iya. Oke, jadi atas prestasi itu Kak Dadung bisa langsung loncat gitu ya? Iya, benar banget. Kalau misalnya prestasi di sekolah kayak gimana tuh? Kalau untuk prestasi di sekolah itu sendiri, di SD itu Dadung akademiknya lumayan bagus, minimal tiga besar lah gitu. Kemudian untuk yang non-akademiknya sejak SD, Dadung juga aktif ikut lomba-lomba seperti MHI atau Hifzil Quran, kemudian MTHI, Hafalan Quran, ada Pildacil, Pidato, Puisi, itu untuk yang non-akademik. Baik di tingkat kecamatan, kabupaten, itu sejak SD. Kemudian di SMP, Dadung juga kemarin banyak mengikuti lomba-lomba di bidang keagamaan. Kemudian selain itu juga kemarin Dadung menjabat sebagai ketua OSIS dua periode kemarin. Dan dari situ, kok bisa ya langsung ke modeling gitu kan? Padahal background awalnya adalah di prestasi akademik dan keagamaan kebanyakan. Nah jadi ceritanya kemarin itu ada teman yang ngajak untuk keikutan latihan modeling di Dongko. Awalnya pun Dadung ragu karena jujur, zona nyaman Dadung itu adalah di rumah, di dalam kamar, main HP, laptop, nanti baca buku, baca Quran, hafalan Quran, kayak gitu aja. Paling pewe gitu ya. Bener banget, ya pokoknya gak pernah keluar rumah, main-main, nongkrong tuh gak pernah. Tapi akhirnya Dadung mikir, kalau Dadung begini terus gimana mau maju gitu kan? Akhirnya Dadung memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, mengikuti latihan modeling itu selama kurang lebih tiga minggu. Pasti awalnya tuh gak familiar gitu ya dengan situasinya. Awalnya iya, ngapain sih jalan-jalan doang latihan kan gitu. Tapi ternyata pas nyoba itu susah loh ternyata gitu. Iya dong. Iya kemudian dari situ latihan kurang lebih tiga minggu, langsung memberanikan diri mengikuti lomba modeling nasional, yaitu Cover Boy Girl 2019. Di situ tuh udah gak expect banget kalau bakalan menang. Intinya mengikuti ajang itu adalah untuk cari pengalaman gitu. Tapi ternyata Alhamdulillah disitu dapet the best performance malahan penampilan terbaik. Oke. Itu di bulan Agustus 2019. Kemudian di bulan Oktobernya 2019 mengikuti ajang pageant, yaitu Mr. Team Youth Indonesia 2019. Dan dapet gelar ambasador disitu. Ambasadornya. Nah itu kegiatan pageant yang saat itu tuh apa? Oke, kalau yang di modeling itu sendiri memang kita lebih kepada show, kemudian ada kayak casting-casting. Memang lebih ke entertain lah intinya. Nah tapi di bulan Oktober, dadung 2019 lalu itu ke pageant. Kalau di pageant itu sudah lebih kepada pengetahuan memang. Jadi disana kita menjadi duta yang mana kemarin itu advokasinya lebih kepada lingkungan untuk dadung di Mr. Team Youth Ambasador. Itu lebih kepada lingkungan. Jadi kita jalan advokasi di lingkungan memang. Jadi kayak kegiatannya tuh mungkin kayak mengunjungi suatu daerah dan take a look gitu ya. Ya, mengunjungi tempat-tempat yang mungkin kumuh atau mungkin pokoknya apapun yang berkaitan dengan lingkungan kita. Dan sosialisasi ya tentunya. Sosialisasi tentunya. Itu di tahun 2019 berarti saat dadung SMP atau SMA? SMA. SMA kelas 1. SMA kelas 10 ya, kelas 1. Wow, udah-udah mulai ini ya public speaking-nya, cara menginfluensi orang udah kebentuk ya. Sudah mulai belajar di situ. Sebenarnya kalau misalnya dadung sadari itu kan bermula dari dadung keluar dari zona nyaman itu tadi kan. Iya, bener banget. Mungkin awalnya ikut modeling tapi lama-lama jadi ikut pageant kayak gitu. Sampai sekarang. Dan aku kemarin pernah dengar kalau misalnya dadung nih sedang mempersiapkan diri dadung untuk mengikuti forum internasional. Iya. Itu bener? Bener ya. Nah itu nanti kegiatannya kayak gimana tuh? Jadi untuk yang di forum internasional itu kegiatannya kita adalah presentasi yang pertama. Mempresentasikan tentang keadaan negara kita atau kondisi negara kita. Nah disana itu banyak sekali aspek. Ada pendidikan, perdagangan, kemudian hukum dan HAM. Ada juga pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, lingkungan, dan masih banyak lagi. Tapi karena dadung merupakan duta pendidikan Indonesia, nanti untuk ke internasional itu dadung akan mengangkat program atau advokasi tentunya seputar pendidikan dan lebih condong kepada pendidikan bagi para penyandang disabilitas atau pendidikan inklusi. Kemudian selain presentasi, di internasional nanti agendanya juga akan ada Q&A session atau sesi tanya jawab. Kemudian akan ada juga debat. Jadi memang itu adalah agenda-agendanya untuk di internasional. Dan sebenarnya ke internasional ini pun harusnya sudah berangkat sejak Januari lalu. Cuma karena pandemi, kita sudah mengalami beberapa kali postpone, sampai kali ini pun semoga nanti nggak ditunda lagi. Iya semoga saya jadi berangkat gitu. Oke, jadi kalau misalnya untuk pageant yang tahun 2019 ya berarti, itu kan lebih ke kegiatan mengarah ke lingkungan gitu kan. Nah kalau ini berarti lebih ke pendidikan inklusi. Wow, kenapa dadung tertarik dengan isu pendidikan inklusi di Indonesia? Oke, jadi kalau ditanya tentang kenapa kok tertarik, itu berawal dari lingkungan sekitar dadung. Ada beberapa juga tetangga yang menyandang disabilitas. Dan dari situ dadung banyak mengawati, banyak belajar. Kemudian dadung pernah juga mengikuti acara yang mana di sana itu mendatangkan para penyandang disabilitas. Dan dadung berpikir, oh ternyata disabilitas itu begini ya. Dan banyak juga berita bahwasannya penyandang disabilitas itu masih banyak yang belum mendapatkan hak pemberdayaan dan pendidikan yang baik. Dari situ muncul ide di pemikiran dadung bahwasannya, kalau dadung mengangkat ini kayaknya akan bagus dan menarik. Selain menarik, pastinya dadung juga bisa menyuarakan hati para penyandang disabilitas. Akhirnya dari situ dadung mulai belajar, merumuskan advokasi, merumuskan program. Dan akhirnya sampai sekarang terciptalah program itu dengan judul yaitu Freedom of Learning for People with Disabilitas. Atau Merdeka Belajar Bagi Para Penyandang Disabilitas. Berarti dadung ini lebih ke pendidikan ya condongnya. Tapi mungkin sebelum kita berbicara disabilitas fokus ke pendidikan, ini mungkin kita berbicara dulu tentang disabilitas in general gitu secara umum. Dimana sebenarnya kaum penyandang disabilitas itu kan dari berbagai gender. Laki-laki perempuan ada. Lalu dari berbagai usia. Itu kan dari anak-anak sampai lansia ada gitu. Dan sebenarnya laki-laki maupun perempuan dari berbagai usia itu mereka tuh sama-sama punya keinginan dan juga dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif. Tapi masalahnya adalah mereka tidak memiliki peluang yang cukup besar untuk mewujudkan keinginan dan kemampuan mereka itu. Sebenarnya mereka bisa, atas kekurangan itu mereka bisa sebenarnya berdaya. Cuman sejauh ini masih ada beberapa problem dimana mereka belum bisa berdaya karena mungkin ada faktor X gitu ya. Mungkin karena lingkungan fisik yang belum memadai, kayak misal fasilitas-fasilitas di sekitar kayak gitu. Lalu tersedianya lapangan pekerjaan juga mungkin sangat terbatas. Sangat terbatas dan sedikit banget. Sangat terbatas dan sedikit lalu mereka dapat stigma juga dan juga mungkin akses ke pendidikan juga itu sangat minim ya kadang gitu. Nah itu gimana tuh pendapat dadung tentang itu? Oke jadi memang para penyandang disabilitas itu belum mendapatkan haknya secara penuh atau secara baik itu karena beberapa faktor memang. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Ola tadi, ada faktor lingkungan, fisik, kemudian fasilitas, aksesibilitas, dan stigma memang. Yang paling berpengaruh adalah stigma. Masyarakat cenderung menganggap dan memandang bahwasannya penyandang disabilitas itu lemah. Mereka dipandang sebelah mata. Padahal pada dasarnya setiap disabilitas itu adalah sempurna. Setiap insan itu adalah sempurna. Mereka memiliki sisi sempurna dan sisi kelebihan mereka masing-masing. Hanya saja para penyandang disabilitas itu belum mendapatkan hak pemberdayaannya secara baik. Hanya itu yang membedakan. Tapi secara keseluruhan kita adalah sama. Benar. Setiap orang itu kan punya kekurangan dan juga kelebihan masing-masing gitu kan. Gimana caranya kita memberdayakan diri kita atas itu gitu aja sih sebenarnya. Dan juga kemarin aku baca dari data dari Unichev. Kalau misal kelompok disabilitas itu adalah kelompok yang rentan kemiskinan. Kenapa? Karena memang itu tadi balik lagi peluang mereka itu kecil. Peluang untuk menjadi produktif, peluang untuk bekerja, untuk mengenyap pendidikan yang sesuai itu terbatas. Dan juga sesuai dengan apa yang Pak Ipin, Bapak Bupati kita bilang dari data yang tercantum di IDN Times Jatim. Kalau misal sekitar 23,45 persen dari 4.798 penyandang disabilitas menjadi penopang ekonomi dan sosial. Bayangin aja gitu. Mereka adalah apa ya istilahnya itu sebagai kepala keluarga gitu ya. Jadi kalau misal mereka tidak ditunjang dengan fasilitas dari pemerintah yang ramah disabilitas, itu mereka bakal gimana gitu keberlangsungan hidup keluarganya gitu kan. Makanya permasalahan disabilitas ini bersifat arjen. Entah itu di bidang pendidikan maupun di sektor pekerjaan gitu ya. Maupun di sosial juga. Iya sebenarnya memang disabilitas itu sangat rentan dalam berbagai aspek. Iya masuk dalam kelompok rentan juga sih sebenarnya. Oke, nah dadung tau gak sih kalau misal di Terenggalek itu kita punya platform yang dibentuk oleh Ibu Novita Hardini. Namanya ada sepeda keren. Oh sepeda keren. Sepeda keren. Sepeda keren itu adalah sekolah perempuan, disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya. Nah itu dibentuk guna untuk mengakomodasi kelompok rentan dalam menunjang pembangunan. Jadi istilahnya itu adalah mereka, anak-anak, perempuan, lalu kaum disabilitas itu tuh diberdayakan. Diberdayakan guna untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Terenggalek. Jadi kita bisa nangkep dong intinya apa. Intinya adalah mereka dicari powernya, dihidupkan powernya, diyakinkan kalau misal mereka juga bisa berkontribusi di masyarakat. Kayak gitu, itu bagus banget ya. Luar biasa banget ya, sepeda keren ya namanya. Sepeda keren. Oke, jadi itu ada di Kabupaten Terenggalek. Iya, dan Ibu Novita sendiri yang inisiatornya gitu. Oke, Ibu Novita itu adalah ketua TPPKK ya berarti. Luar biasa banget berarti itu artinya adalah Terenggalek merupakan daerah yang ramah disabilitas. Iya, sudah melek banget berarti. Apalagi di sektor pekerjaan ini kan udah melek banget berarti ya. Dan sekarang kita lanjut ke advokasinya dadung. Ini kan lebih fokus ke pendidikan tuh. Nah itu kayak gimana tuh? Oke, jadi memang di sini dadung itu advokasinya mengarah kepada pendidikan inklusi atau pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Oke. Oke, kenapa dadung ambil advokasi ini? Itu karena dadung mengamati ada beberapa kasus di mana para penyandang disabilitas itu belum mendapatkan hak pendidikannya secara baik dan berkualitas. Iya, benar. Dan itu semua disebabkan oleh beberapa faktor, tentunya faktor lingkungan, faktor aksesibilitas dan fasilitas, dan juga stigma dari masyarakat luas. Dari situ dadung mengangkat advokasi ini untuk dadung suarakan dan kemarin juga dadung sudah mengaudiensikan dengan beberapa pihak dan lembaga terkait. Dan diterima dengan baik dan mereka juga akan mulai mempertimbangkan untuk membantu memwujudkan mimpi-mimpi para penyandang disabilitas. Oke, jadi sebenarnya yang aku pertanyakan di sini adalah bentuk dari advokasi itu tuh kayak gimana sih rancangannya gitu. Oke. Kalau rancangannya itu sendiri sebenarnya dadung program kerjanya ya. Itu lebih kepada mengunjungi yayasan-yayasan disabilitas, sekolah-sekolah luar biasa, yang mana di sana nanti dadung mengadakan edukasi dan sosialisasi, kemudian juga memberikan bantuan. Bantuan itu berupa fasilitas, aksesibilitas, maupun sembako, pakaian, dan sebagainya. Kemudian selain itu juga dadung programnya adalah mengadakan sebuah acara di mana di situ ada para penyandang disabilitas. Kita melakukan sebuah kegiatan yang sangat produktif. Kita mencoba untuk membuat kerajinan, kita mulai belajar mengasah kemampuan yang ada pada para penyandang disabilitas. Wow, menarik sekali ya memang. Dan apa yang telah dadung rancang itu tadi akan dadung bawa ke forum internasional? Iya, benar banget. Yang akan dadung presentasikan nanti juga adalah tentang freedom of learning for people with disability. Dan apakah dari negara-negara lain mereka akan mengambil topik yang sama? Kalau itu nggak tahu ya, karena berbeda negara tentunya berbeda dengan apa yang diangkat. Pastinya mereka mengangkat sesuai dengan apa yang terjadi di negaranya masing-masing gitu. Sedangkan dadung sekarang memang lebih condong kepada pendidikan inklusi. Berarti dadung sebelumnya sudah banyak melihat data dong ya, data dan juga fenomena langsungnya berarti ya. Dari itu makanya dadung bisa merangkai kerangka untuk itu tadi. Iya. Wow, menarik sekali. Karena gini, anak muda itu kan apalagi zaman sekarang ya, yang kritis itu jarang. Apalagi yang pengen bisa istilahnya itu membantu gimana nih bagusnya nih lingkungan saya, kayak gitu kan itu jarang banget gitu. Dan aku salut banget sama dadung. Dadung bisa melek banget isu-isu sosial, apalagi memang yang bersifat arjen, kayak disabilitas itu tadi gitu. Dan sebenarnya nih kalau misal dadung pernah dengar, kalau misal di Kemendikbud, itu mereka juga memiliki goals mereka. Jadi Kemendikbud itu berharap jika setiap kabupaten di Indonesia itu perkecamatannya, paling tidak memiliki satu sekolah inklusi untuk SD dan satu sekolah inklusi untuk SMP. Iya. Jadi Kemendikbud itu memang benar-benar berharap jika Indonesia itu sudah merata sekolah inklusinya. Jadi per kabupaten, perkecamatan itu ada. Sehingga semua murid-murid, entah itu penyandang disabilitas maupun tidak, itu tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama gitu. Iya, sebenarnya itu memang merupakan upaya yang baik juga, yang sangat luar biasa memang. Jadi itu tujuannya adalah untuk memeratakan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya yang ada di kota, kan kebanyakan sekarang kalau yang di kota itu sudah mendapatkan haknya karena fasilitas lebih gampang. Iya. Tapi untuk yang di desa-desa, di pelosok-pelosok itu cenderung lebih susah. Iya, benar banget. Dan sebenarnya ini mungkin ada beberapa Sobat Kominfo yang belum tahu ya, mungkin perbedaan dari sekolah inklusi dengan sekolah SLB itu kayak apa sih sebenarnya perbedaannya? Dari segi kurikulum mungkin atau apa? Kalau perbedaannya itu sendiri yang terlihat jelas adalah kalau SLB, sekolah luar biasa, itu sudah jelas bahwasannya yang ada di dalamnya adalah siswa-siswi yang disabilitas. Tapi kalau sekolah inklusi itu di dalamnya ada disabilitas dan non-disabilitas. Karena kalau sekolah inklusi itu memang ditujukan untuk memeratakan pendidikan. Jadi para penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak pendidikannya dengan baik dan benar di kelas reguler bersama dengan teman-teman seusianya, tanpa dibedakan kelasnya. Dengan catatan, para penyandang disabilitas itu mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung. Jadi perbedaannya terletak di situ. Kalau SLB itu hanya untuk para penyandang disabilitas, tapi kalau sekolah inklusi itu adalah untuk non-disabilitas dan disabilitas. Dan tentunya mereka yang penyandang disabilitas itu ada pendamping ya berarti? Sesuai dengan disabilitas jenis apa yang mereka ini? Benar banget, jadi setiap disabilitas itu pastinya memiliki pendamping dan fasilitas yang khusus begitu, aksesibilitas yang mendukung bagi mereka. Kenapa sih mereka yang penyandang dan tidak itu harus disatukan sebenarnya? Karena memang tujuannya itu tadi adalah untuk memeratakan pendidikan. Karena sekarang yang masih terjadi itu adalah kalau para penyandang disabilitas itu disendirikan, mereka dianggap berbeda dengan kita gitu loh. Jadi memang tujuan sekolah inklusi atau pendidikan inklusi ini adalah untuk menyamaratakan dan mengubah stigma masyarakat. Bahwasannya kita dan penyandang disabilitas itu adalah sama. Terlebih di mata Tuhan kita itu sama, jadi enggak ada yang perlu dibedakan. Maka dari itu dibuat agar para penyandang disabilitas bisa sekolah di kelas yang sama dengan non-disabilitas. Berarti ini ya intinya itu meminimalisir diskriminasi pendidikan gitu kan ya. Iya benar banget. Jadi semua bisa sama rata gitu. Oke. Nah ini udah menarik banget nih topiknya sebenarnya. Tapi waktu kita terbatas nih ternyata. Ya mungkin Dadung bisa menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman sobat kominfo di rumah. Mungkin cara memotivasi diri sendiri atau apapun itu. Gimana cara keluar dari zona nyaman itu bisa juga. Silahkan. Oke pesan dan motivasi dari Dadung untuk sobat kominfo. Yang pertama ini sering banget Dadung sampaikan juga bahwasannya jadilah produktif selagi usia masih muda. Jangan sampai ketika usia senja tiba kalian menyesal karena belum melakukan apapun. Kemudian yang berikutnya beranilah keluar dari zona nyaman. Lakukan hal-hal yang seharusnya kalian lakukan untuk memperbaiki dan meraih masa depan kalian. Jangan hanya berani berdiam diri melakukan apa yang sudah biasa kalian lakukan. Karena kita pun juga harus kembali berpikir. Kita harus mengembangkan potensi diri kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan tokoh-tokoh bangsa ini. Kemudian yang terakhir pesan saya untuk sobat kominfo adalah jangan lagi memandang berbeda para penyandang disabilitas. Karena pada hakikatnya kita adalah sama. Di mata Tuhan kita adalah sama. Jadi untuk apa kita sesama manusia membeda-bedakan. Kita harus bisa hidup berdampingan. Kita harus bisa berjalan bersama. Saling menguatkan, saling menyempurnakan, dan saling melengkapi dengan para penyandang disabilitas. Wow, terima kasih Kak Dadu. Ini mungkin singkat juga dari saya. Kalau misal untuk adik-adik atau sobat kominfo di rumah. Jangan berhenti bermimpi. Jangan berhenti berharap dan juga berusaha tentunya. Jangan berhenti merasa kalau misal diri kalian itu cukup. Kalian itu lebih dari cukup. Dan kalian bisa melakukan hal-hal di luar dari batas imajinasi kalian sendiri sebenarnya. Tapi itu tergantung lagi balik ke kalian. Apakah kalian mau mengusahakan itu atau enggak? Iya, kuncinya adalah di niat dan tekat. Kita harus memiliki niat, tekat, dan jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam urusan apapun. Dan entah mau jadi apa, yang penting kalian menjadi versi terbaik diri kalian. Dan juga ini yang penting banget juga nih. Jangan pernah malu menjadi anak daerah. Oke, bener banget itu. Jangan pernah malu untuk jadi anak daerah. Kenapa kita harus malu gitu kan? Padahal siapapun itu bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Gak hanya orang-orang yang di kota saja, tapi contohnya aja dadung. Dadung berasal dari Kecamatan Dongko, Kabupaten Terenggelek. Yang mana itu cenderung dipandang pelosok gitu kan. Tapi buktinya dadung bisa melakukan apa yang dadung inginkan. Jadi semua kuncinya adalah di niat, tekat, kita harus berusaha, berdoa, bertawakal. Itu kuncinya. Tergantung diri kita mau atau enggak mengusahakan itu ya. Dan juga yang terakhir adalah tentang disabilitas tadi. Kita jangan memandang jika penyandang disabilitas itu sangat berbeda. Itu ibaratnya seperti perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama. Mereka sebenarnya berbeda. Cuman kita tidak boleh serta-merta langsung menganggap mereka remeh atau apa. Karena gini, setiap manusia itu punya kekurangan dan juga kelebihan. Mungkin mereka punya kekurangan. Tapi mereka punya kelebihan yang jauh lebih banyak. Yang tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui itu sebenarnya. Dan kita pun juga punya kekurangan. Makanya mari kita hidup berdampingan, saling bergandengan, saling merangkul, saling menyemangati, saling menguatkan. Agar kita bisa saling membangun lingkungan sosial kita, membangun terenggalaik ini bersama-sama. Nah, terima kasih Sobat Kominfo. Hari ini sharing-sharingnya juga terima kasih Kak Dadung hari ini. Semoga sehat selalu ke depannya. Sukses selalu. Dan untuk kegiatan ke depan, semoga Kak Dadung tetap semangat. Membawa nama baik terengalek tentunya. Oke, terima kasih Sobat Kominfo. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.